Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman Jumpa lagi dengan vlog saya Allah haram main vlog Di video kali ini kami akan review Salah satu hotel bintang 3 Yang ada di kota Madinah Yaitu hotel Wasel Faraj Posisinya ada di lurus Dari pintu 25 Teman-teman ya Ada di samping hotel Royal Makarim Atau di depan hotel Muhtar Alami Atau di sebelahnya hotel Rautah suite Atau di depan An-Naim Oke teman-teman kita langsung Cek saja mulai dari kamar mandinya dulu Setelah itu kita lihat Kamarnya teman-teman Oke untuk teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa bantu like dan subscribe Dan share Oke yang pertama kita lihat disini Depan kamar mandinya Ada host table Ada sekat keleng juga teman-teman Oh ini ada lampu Apa yang disini ada Oh ini layar sentuh teman-teman Unik juga nih Sonoh ini Ini cuma disentuh doang Sudah Yang langsung Luar biasa Jadi yang ini lampu Teman-teman Oke Disini ada wastafel Ini yang paling penting Dan juga disini ada tempat handuk Ada tempat handuk disini Kita cek kemar mandinya Nah Kemar mandinya seperti ini Ini yang paling pertama kita cek Jalan gak Ternyata Ternyata Ini malam-malam jelas Nah disini ada Soor juga Ini cuman jatuh Sudah tempat sabun disitu Dan disini juga ada handuk Jadi lumayan juga sih Kemar mandinya Walaupun Ini hotel bintang tiga Kalau menurut saya ini cocok Untuk jam Yang tiba-tiba reguler Untuk jam Masih kurang Karena Untuk pemanas air Juga gak ada Untuk bikin Ada ini pemanas air Ini untuk Nyalain on off Ini juga ada Ini juga ada Ini juga Ini juga Ada yang Tidak nyalain Oh Ini penyaptop Untuk penyaptopnya Kok gak nyalain Kan di luar Nyalain Oke Jadi bentuk kemar mandinya Seperti ini Teman-teman Lumayan lah Namanya Hotel bintang tiga Seperti ini Oke Untuk teman-teman Yang baru bergabung Jangan lupa Bantu like Dan subscribe Dan share Dan yang Baru stay tune Yang baru tonton Share Komen Yang suka Yang gak suka Juga Silahkan komen Teman-teman Nah yang ini Nyala Teman-teman Kalau yang Di dalam Tunggaknya Jadi ini Katanya Sudah ada Laku Layar sentuh Ya Gini Untuk ya Untuk Ini apa Teman-teman Terpaksa Sudah dipakai Saya review Jadi berantakan Jadi berantakan Nah Nah Kita cek Yang di dalam Nah Bentuk Bentuk Kamarnya Di dalam Seperti itu Oke Untuk kamarnya Di dalam Seperti itu Ini ada Ada Lukas Sulit bukanya Yuk di bawah Itu ada Colokan Di bawah Untuk kamarnya Seperti ini Ini on off Ya Jadi Untuk kamar Wasel Para Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Ada Lima Renjang Teman-teman Ini cocok Untuk jemaah Yang satu Keluarga Baik Ya Walaupun Gak satu Keluarga Juga Gak apa-apa Enak Buat Laki-laki Semua Atau Buat Perempuan Semua Baguslah Kamar ini Lumayanlah Untuk Jemaah Reguler Bintang Tiga Disini Ada Lemari Teman-teman Ya Lemarinya Seperti ini Nah Disitu Sudah Tersedia Handuk Ya Tapi Handuknya Sudah Dipakai Teman-teman Ada Pasit Disini Oh Biasanya Kulkasnya Disini Teman-teman Ada Disana Ya Kulkas Buat Gantungan Baju Ya Ada Al-Quran Juga Disitu Teman-teman Ya Dan Disini Juga Ada Televisi Ini Yang Tadi Malam Mau Dinyalain Sama Situ Itu Nggak Nyalain Ini Coba Nyalain Tanya Ini Tombolnya Di Pinggir Ini Teman-teman Ini Coba Nyalain Ini Udah Layar Sentuh Nyalain Itu Udah Nyalain 5 Volumen Channel Nyalain 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 Hai ini wangin kecil ada umat ada yang tersebut di nabi sallallahu alaihi wasallam nitaan fayaqinu indah ala nalikan nita qahi faidana nabi sallallahu alaihi wasallam akhabat minum oke tentulah nyala teman-teman jadi colokan antenanya tercabut tadi candelanya kecil ini disamping hotel lahutah suite itu jemaahnya baru selesai solam tuburnya ya jadi ini cocok sekali untuk jemaah yang reguler jadi tipe kamar ini teman-teman ini tipe suite ya tipe suite ini ada pintu kesebelah disini juga ada apa ini lemari kecil oh colokan disitu ada meja disitu meja ada tiga meja satu dua tiga mohon maaf teman-teman karena kamarnya sudah berantakan tadi malam saya gak sempat untuk review ya begitulah karena sudah dipakai ya berantakan tapi ini bagus ini luas cuman di bawah di lantainya gak ada karpetnya teman-teman ya bisa dimaklumi lah namanya hotel bintang tiga kan nah ini ada petunjuk arah kibla disini oke teman-teman yang baru bergabung yang baru stay tune jangan lupa bantu like dan subscribe dan share dan kunjungi terus channelnya alaharomainvlog biar channelnya alaharomainvlog ini terus berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak khususnya untuk para jemaah yang mau umroh biar lihat-lihat dulu hotelnya dimana posisinya dimana jadi kebetulan hotel ini teman-teman lurus dari pintu 25 jadi kalau teman-teman keluar dari Masjid Nabawi tinggal lurus aja dari pintu 25 dan posisinya ada di belakang hotel Durot Andalus atau disebelahnya hotel Makarim Royal Makarim di depan hotel Mukhtar Alami ya ya begitulah keadaan kamarnya lumayan di sini juga ada tempat duduk-duduk di situ kamar mandinya tadi sudah di review lumayan bagus lah ini untuk apa sih oh ini lampu insya Allah oke mungkin gak ada lagi yang mau di review bentuk kamarnya seperti ini disitu AC nya di atas ya mana temperatur biasanya kan ada temperatur AC oh ini mungkin temperatur AC nya ada di sebelah karena kamar ini kan bentuknya oke teman-teman terima kasih banyak yang telah stay tune dari tadi jangan lupa bantu komen like dan subscribe dan share yang suka gak suka silahkan komen oke terima kasih banyak teman-teman sekian dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh